Assalamualaikum, hi hi guys Welcome back to my channel Cerita Aini Kali ini aku ada di Panorama Regency Aku akan review rumah subsidi yang Ada disini, so stay tune Selanjutnya sampai habis, jangan di skip Dan tolong banget kalau kamu Suka semua video-video yang aku posting Selalu subscribe, like And share ya, dan bunyikan loncengnya Jadi kalian selalu update Dengan video-video baru aku Oke langsung aja, aku review ya Untuk semua subsidi ya, let's go Terima kasih sudah menonton Hai guys, alhamdulillah nih Dikit lagi aku sampai ke Panorama Regency Untuk titip mapsnya, seperti biasa Aku sisipkan di description box ya Nah itu udah kelihatan tuh yang gak pura Warna putih merah, Panorama Regency Oke kita masuk Ini kayaknya one gate ya guys Jadi ini pro security-nya Dan kantor marketnya juga tadi aku lihat ada di depan Kita masuk, masih dalam proses pembangunan Tapi sih udah banyak rumah yang sudah ready stock ya Jadi kita keliling-keliling dulu yuk Dari penapakan depan, row jalannya sih oke ya guys Ini skarpotnya juga udah jadi tinggal masukin kendaraan Nah kita cek dulu yuk dalemnya seperti apa Ini dia bentuknya rumah subsidi tipe 30-60 Kita coba masuk dulu ya guys ya Pintunya juga oke ya Sama kayak di pesona kehoripan 4 Dia ada motifnya Kita penasaran, masuk yuk Assalamualaikum Bentuknya kayak gini Jadi dalamnya langsung ruang tamu Luasnya sih kalau perkiraan aku sekitar 3x3 meter ya guys ya Standar rumah subsidi Langsung lihat kenapa akan keluarnya ke arah karpot Nah untuk cendelanya dia aluminium ya Bagus Aku coba dulu cek buka Oke berfungsi dengan baik ya Untuk cendelanya aluminium bagus sih Tadi pintunya juga gusennya aluminium Oke jadi kamar mandi di tengah Kita cek dulu untuk kamar utamanya ya Oke disini untuk kamar utama Sama nih kusennya juga aluminium juga Pintu kayu Untuk kamar utama itu sekitar 2x8 meter x3 kali ya Kayaknya gak segede ruang tamu kan dia tadi Tapi cukup lah ya Tapi cukup lah ya untuk kamar utamanya Cukup luas Langsung menghadap ke arah teras atau taman Untuk jendelanya juga aluminium Sama coba cek buka Sip berfungsi dengan baik Ada kaca di atasnya ya Oke Cirkulasi udara bagus ya Berarti ini langsung Oke next kita lanjut ke kamar kedua Sama ya kusennya juga aluminium Keren ya Semuanya kayaknya aluminium nih dia Kamar kedua lebih kecil dari kamar utama Ini mungkin sekitar 2x3x3 meter Kamar anak ya Oke jendelanya juga ada Menghadap ke sisa tanah belakang Oke Jendelanya juga aluminium juga Kita coba cek buka Oke berfungsi dengan baik Jendela Oh jadi dapat sirkulasi udara dari luar tuh dari sini ya Jadi 2 kamar ini dapat sirkulasi udara yang bagus nih guys Sip ini kamar keduanya Cukup lah ya Untuk kamar anak Lanjut ke kamar mandi yuk Cek untuk kamar mandinya Jadi posisinya ada di tengah-tengah dia ya Sama kayak di Fontana Lake nih Nah di tengah-tengah dia ada WC jongkok 1 Nah Dia gak ada dinding Gak ada dinding keramiknya ya Jadi dinding biasa Di atas ada ventilasi udara Mungkin kamar mandi ini sekitar 1,3x1,5 meter ya Sama Nah untuk kusennya ini plastik sih Oke kita ke belakang yuk Oh iya nih jendela Ini jendela belakangnya juga sama Almonium juga Dan berfungsi dengan baik Jadi kayak sirkulasi udaranya bagus ya disini Jadi kayak udara tuh masuk ke arah rumah tuh Dari banyak arah jendela Oke sih Aku mau lihat ke belakang dulu Sisa tanah belakangnya Mungkin memang gak terlalu besar Karena kan ini sudah dibikin kamar mandi tengah ya Jadi otomatis tanah belakang juga kepake Untuk kamar kedua Tapi ini konsepnya sudah bagus ya Jadi kayak udara tuh Dari luar dan belakang tuh Dapet di ruang tamu Jadi adem Walaupun sisa tanah di belakangnya ini Gak terlalu besar Kemungkinan sekitar Ya 2x3x3 lah Sekitar 7 meter 6-7 meteran Ini bisa kalian renovasi Untuk bikin dapur Nah ini tampak belakangnya kayak gini ya Ini masih banyak banget tanahnya Yang untuk akan dibangun Blok-blok berikutnya Dan disini sudah populer sih Karena katanya panorama residens itu Spesifikasi bangunan itu bagus Gitu Ini sisa tanah belakangnya Kalian bisa bikin dapur Itu juga ada tuh yang pantai airnya Disini untuk ngebor Nah aku mau ngeliat ke teras dan karpotnya Nah ini doang tamunya tadi ya udah oke Oh iya aku tutup dulu ya jendelanya Oke berfungsi dengan baik lah Pokoknya kalau jendelanya semuanya oke Nah untuk di luar Ini aku suka banget Karena karpotnya itu udah jadi Kalian gak usah bikin karpot lagi ya Karpotnya udah jadi Tinggal masukin kendaraan Karpot itu sekitar 3 x 9 meter x 3 Nah tuh karpotnya besar Jadi kalian punya mobil juga bisa masuk ke sini Langsung menghadap ke arah pintu Untuk terasnya atau taman depan Itu sekitar 3 x 5 x 3 meter Sorry 3,5 x 3 meter Nah ini kalian bisa pakai buat teras Atau mau bikin taman juga bisa Oke banget sih ini sih Oh iya satu lagi Salah satu kelebihan dari panorama regensi Dia itu dindingnya double dinding guys Jadi kalian tuh tidak satu dinding Dengan tantangga samping kalian guys Lebih nyaman ya gak sih Aku akan infoin ke kalian Untuk rise listnya ya Untuk panorama regensi ini tipe 3060 Dibandul harga 168 juta rupiah guys Booking fee 1 juta rupiah Dengan DP sekitar 8,4 juta ya Kalau aku baca dari price listnya Ditambah nanti ada piaya proses rumah subsidi guys Sedangkan untuk cicilan per bulannya Di angka 1,1 sampai dengan 1,8 juta rupiah per bulan Flat sesuai dengan tenor lamanya cicilan yang kalian pilih Tapi maaf banget ya guys Aku gak ada referensi marketing yang aku kenal Yang bisa kalian hubungi Jadi untuk kalian yang tertarik dengan rumah subsidi disini Bisa langsung datang ke kantor pemasarannya ya Karena jujur sih Untuk kategori rumah subsidi Panorama regensi Salah satu yang aku rekomendasikan Karena memang spesifikasinya bagus Oke deh Nanti kita akan review rumah-rumah subsidi lainnya ya So guys tunggu cerita ini selanjutnya ya Assalamualaikum Bye